It's Moji Hai, good morning Mojibadi Nah Mojibadi semua tau gak nih topik mengenai wisuda untuk TK hingga SMA sempat ramai di media sosial karena dinilai pemborosan dan membebani orang tua Namun sekarang Kemendikbud resmi mengeluarkan edaran melarang sekolah mewajibkan wisuda Berita baik ya untuk para orang tua semuanya Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syana Saprilia dan inilah Mojibadi selengkapnya Di informasi pertama kita hari ini berdalih cemburu Seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah nekat habisi nyawa mantan kekasihnya Guna mengaburkan jejak, jasad korban dibuang di area persawahan Lain lagi dengan informasi berikut ini Ada dua santri pondok pesantren serta tiga orang warga di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Terpaksa diamankan polisi Lantaran diduga terlibat pertikaian Kejadiannya berlangsung di wilayah Ponpes dan terekam oleh CCTV Mojibadi harap berhati-hati ya dengan barang bawaan jika berada di tempat keramaian Jangan seperti informasi berikut ini Pengunjung Pekan Raya Jakarta menangkap terduga komplotan copet yang beraksi di tengah pameran PRJ Dari tangan terduga pelaku, para pengunjung mendapati sejumbah telepon genggam yang diduga hasil kejahatan Selanjutnya kita beralih ke Sumatera Barat Polisi menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bukit Tinggi Satu diantaranya merupakan Manta Napi yang baru tiga bulan bebas dari lapas Nusa Kambangan Di informasi selanjutnya Kasus penganiayaan berujung pembunuhan yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya sendiri Belakangan dilaporkan kerap terjadi Beban kejiwaan masalah hidup diduga menjadikan sang ibu gelap mata Hingga tega membuat nyawa buah hatinya melayang Moji Badi jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali Dengan informasi mengenai seorang ibu yang tega mempekerjakan anaknya sebagai PSK Informasi akan hadir sesaat lagi Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia Sepatasnya seorang ibu melindungi buah hatinya dari hal-hal yang negatif Namun tidak dibengkulu Ada seorang ibu yang tega menjajakan anaknya sebagai pekerja seks komersial Sementara itu di informasi selanjutnya Seorang anak balita di Tanggerang Selatan, Bantan meninggal dunia Diduga dianiaya oleh kedua orang tuanya Kedua pelaku yang bekerja sebagai pemulung diamankan oleh polisi Selanjutnya kita beralih ke kasus narkotika Polisi meringkus seorang bandar narkoba Berikut sejumlah kaki tangannya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Sementara di Tapanuli, Sumatera Utara Seorang karyawan BUMN yang terlibat Peredaran narkoba diamankan petugas saat berkendara Kita beralih ke ibu kota Dua kelompok massa terlibat bentrok Di salah satu lahan parkir truk kontainer Di kawasan Semper, Jakarta Utara Sejumlah orang terluka dan beberapa kendaraan rusak Di berita selanjutnya, petugas gabungan Polri TNI, Satpol PP dan juga Dishub Menggelar operasi cipta kondisi pada minggu dini hari Operasi dilakukan untuk mencegah maraknya tindak kriminal dan juga aksi tawuran Mojipagi masih akan segera kembali dengan informasi Mengenai bagaimana tindakan pemerintah atas kasus penyimpangan ajaran PONPES Al-Zaitun Tetaplah di Mojipagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih bersama saya Syarah Sapriliya dalam Mojipagi Rapat terbatas yang membahas keberadaan pondok pesantren Al-Zaitun Membuahkan tiga keputusan tindakan Selain memberikan sanksi administratif Pemerintah juga akan menindaklanjuti laporan Adanya dugaan pelanggaran pidana di PONPES tersebut Masih dengan kasus yang sama terkait ajaran peribadatan yang diduga menyimpang Bimbiran pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang Secara khusus buka suara pada tim Liputan NAP Berikut informasinya Kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Mojibadi proses evakuasi pesawat Sam Air Yang jatuh di Papua Pegunungan tergendala dengan cuaca buruk Evakuasi lanjutannya oleh tim gabungan segera dilakukan Kita beralih ke informasi lain Mojibadi Hingga hari ketiga Pencarian hilangnya kapal motor Farida dan 8 ABK di perairan Timika Papua Tengah Belum menemukan titik terang Kurang dari sepekan Idul Adha akan segera tiba Tapi harga-harga bahan pokok semakin mahal Mulai dari harga ayam yang tak kunjung turun Hingga harga cabai yang semakin pedas Di informasi selanjutnya Sebuah toko makanan hewan dan klinik hewan Di wilayah Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Terbakar pada Sabtu malam Empat unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakan api Mojibadi kita kembali lagi ke berita pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Terkait ajaran peribadatan yang diduga menyimpang Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang Secara khusus buka suara pada tim Liputan 6 Berikut informasinya khusus untuk Anda Mojibadi jangan beranjak terlebih dahulu Karena setelah ini kami akan informasikan Kepadatan Lalu Lintas Masa Libur Anak Sekolah Kami hadirkan informasinya sesaat lagi Kembali lagi di Mojipagi bersama saya Syana Saprilia Libur akhir pekan yang bertempatan dengan masa libur anak sekolah Arus lalu lintas menuju tempat wisata macet di mana-mana Di kawasan puncak dampak sistem ganjil-genap ratusan mobil terjaring razia Diputar balik kembali ke arah Jakarta Kita beralih ke informasi seputar haji Kota Suci Mekah semakin ramai Dengan jutaan jemaah haji dari berbagai negara jelang Dimulainya rangkaian wukuf di Padang Arofah pada hari Senin Kepadatan tampak di Kompleks Basjidil Haram Tempat para jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Kaabah Penerimaan siswa baru atau PPDB Di mana proses penerimaan peserta siswa baru Atau PPDB calon siswa SMP di Kota Magasar Sulawesi Selatan Diwarnai sejumlah masalah Masalah timbul karena keliru Memasukkan berkas atau menentukan titik lokasi rumah Sebagai salah satu syarat Mendaftar di sekolah negeri berdasarkan jalur zonasi Akibatnya puluhan orang tua datang ke sekolah Dan meminta bantuan operator sekolah tujuan Kita beralih ke informasi lainnya Mojibadi Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri Hari lahir ke 63 pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Atau PMII yang diselenggarakan di Benteng Fastenburg, Solo, Jawa Tengah Sementara calon bakal Presiden Ganjar Pranowo Mengisi kegiatan dengan belusukan Ke Pasar Warakas di wilayah Koja, Jakarta Utara Masa kampanye Serentak Memilu 2024 Akan digelar pada 28 November 2023 mendatang Namun banyak Spanduk dan Baliho Bakal calon legislatif dan Presiden Sudah bertebaran di mana-mana Selain belum waktunya Sebagian dari Spanduk dan Baliho ini Juga dipasang di tempat yang tidak seharusnya Yang juga mengganggu keindahan kota Dan setelah ini kami akan ajak Anda rekreasi Ketempat yang sangat cocok untuk bawa anak Anda Di masa liburan sekolah ini Jadi jangan kemana-mana Tetaplah di Puji Pagi Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprili Sampai jumpa di dalam Moji Pagi Belajar tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan kelas Tapi mendapatkan edukasi di alam pun bisa dilakukan Seperti apa? Liputannya kita berikut ini Wow cocok banget ya Moji Badi Menjadi referensi untuk liburan anak-anak Selain kita bisa belajar Bisa juga bermain dengan keluarga Kita beralih ke informasi lainnya Bagi Anda yang ingin merasakan Sensasi makan olahan tulang sapi berukuran jumbo Nah bisa langsung aja datang ke wilayah Ngadlik Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Saking besarnya ukuran makanan tulang sapi tersebut Yang disajikan di warung ini Membuatnya disebut sebagai Sajian Balung Dinosaurus Hmm seberapa besar ya Berikut liputannya khusus untuk Anda Masih dengan kulineran Nah kali ini kami akan ajak Anda Ke sebuah cafe di Jakarta Yang mengkombinasikan alam dan animasi Selain makanan yang sangat beragam Permainannya juga seru Dan juga bisa dinikmati di sini Moji Badi jangan lupa untuk segera Sekian ulang frekuensi pada TV atau setopok Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan usai sudah rangkaian Today's Update Atau Moji Pagi untuk hari ini Semoga beragam informasi yang kami hadirkan Dapat bermanfaat untuk Anda Saya Syarasa Prilia pamit undur diri Sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya Tentunya hajar di Moji seru banget Dan selamat beraktifitas It's Moji Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya